Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel Jabu Burwa 99 Sahabat teman-teman dimanapun anda berada Kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman Tentang antraknosa teman-teman Busuk buah atau di daerah kami namanya Patek Kemarin saya habis sharing sama teman-teman di daerah kami Ada 2-3 orang Yang mereka alhamdulillah cabainya aman Yang di saat sekarang ini cabai harganya yang sangat cukup mahal Dan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman Bagaimana saudara-saudara teman-teman yang ada di daerah kami Bagaimana caranya mereka mengendalikan antraknosa itu sendiri teman-teman Dan antraknosa itu ketika sudah hingga ada di buah cabai kita Itu pada dasarnya sudah ada sejak 5 atau 10 hari sebelumnya Karena antraknosa itu Bateri yang mengikibatkan antraknosa itu sendiri Itu perlu berkembang pihak Jadi ketika sudah ada bintik bercak hitam di buah cabai kita Itu berarti kita sudah kecolongan teman-teman Karena jauh hari sebelumnya itu sudah masuk pada buah cabai kita Karena itu dari obrolan kami dengan teman-teman yang juga berbudidaya terman cabai Apa yang mereka lakukan berhasil Dan sampai sekarang itu aman dan cabainya sangat luar biasa Yang pertama yang mereka lakukan adalah melakukan pencegahan Yaitu dengan penyemprotan di saat sebelum berbunga Yaitu di saat cabang Y teman-teman Jadi di saat cabang Y itu sendiri mereka rutin melakukan penyemprotan dengan Fungisida kontak maupun sistemik Dengan tujuan bahwa untuk memberikan imunitas kepada tanaman cabai itu sendiri Dan ketika terutama fungisida sistemik Itu cara kerjanya akan masuk kepada seluruh jaringan tanaman Dan sehingga di saat nanti berbunga itu dia akan masuk kepada buahnya itu sendiri teman-teman Jadi untuk antisipasi bakteri yang menyebabkan antraknosa itu sendiri masuk kepada buah cabai kita Dan fungisida yang mereka semprotkan pada tanaman cabainya itu Caranya yaitu Di dalam penyemprotannya itu selalu diselang-seling teman-teman Jadi misalnya hari ini nih hari ini dimasukkan Amistartop Itu 4-5 hari kemudian itu diganti dengan Bion atau Ditan misalnya Jadi kalau misalnya hari ini menggunakan Bion kemudian 3-4 hari kemudian itu menggunakan Amistartop Itu diselang-seling seperti itu agar memang untuk antisipasi Tumbuh kembangnya bakteri yang menyebabkan antraknosa itu sendiri teman-teman Untuk antisipasi bakteri yang menyebabkan antraknosa itu sendiri masuk kepada buah cabai kita Dan Alhamdulillah dari saudara-saudara yang sudah melakukan dengan cara yang seperti itu Cabainya itu 0,1% lah hingga pada cabainya Tentunya cara ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya Apalagi harga cabai saat ini itu sangat cukup mahal Mungkin semoga saja di daerah teman-teman juga seperti itu Dan selanjutnya ketika Apa yang perlu kita lakukan ketika cabai kita itu sudah dimasuki bakteri yang menyebabkan antraknosa atau busuk buah atau pada itu sendiri teman-teman Yang pertama adalah ketika sudah ada tanda-tanda antraknosa itu masuk kepada tanaman tabu kita Yang perlu kita lakukan adalah sebelum pemetikan itu kita perlu kita petik sendiri Jadi jangan bebarengan teman-teman Kalau bebarengan nanti tangan kita yang sudah terkena bakteri yang menyebabkan antraknosa itu sendiri Itu akan menyebar kepada buah cabai yang belum terkena Karena ini bisa menular melalui tangan kita yang tidak steril teman-teman Jadi kita lakukan pemetikan Setelah itu kita jauhkan dari lokasi sabi kita Bisa diperpulang atau mungkin dibakar di sekitar kebun kita Maka untuk menghindarkan agar bakteri yang menyebabkan antraknosa itu sendiri tidak berkembang biak Kemudian selanjutnya adalah untuk mengantisipasi berkembang biaknya antraknosa itu sendiri adalah Kita masukkan unsur kalium yang tinggi teman-teman Dengan tujuan agar buah cabai itu sendiri kulitnya lebih tebal Jadi bisa kita masukkan ketika melakukan penyepraian Kita masukkan kalinet misalnya ataupun yang sejenisnya Silahkan teman-teman cari sendiri yang ada unsur kaliumnya yang tinggi Atau kita kocorkan teman-teman Kalau dengan pengocoran misalnya yang seperti saya lakukan Itu kita lakukan pengocoran ketika sudah berbuah itu Menggunakan ZK Jadi di samping NPK yang ada unsur kaliumnya tinggi Saya campur dengan ZK Yaitu ZK itu sendiri ada unsur hara kalium yang sangat tinggi teman-teman Dengan seperti itu akan menambah ketebalan buah cabai itu sendiri Sehingga bakteri yang menyebabkan antraknosa itu akan lebih aman teman-teman Jadi ketika buah cabai itu tebal Bakteri antraknosa itu akan lebih aman Jadi kesimpulan dari sering kali ini adalah Pertama kita lakukan pencegahan dengan penyemprotan fungisida kontak Maupun fungisida sistemik Yang kedua kita lakukan pemetikan terlebih dahulu sebelum panen Kita amankan, kita buang, kita bawa pulang Dan kemudian yang terakhir adalah Kita masukkan unsur hara kalium yang tinggi Melalui penyemprotan, melalui pengocoran Dengan tiga cara itu teman-teman Insya Allah cabai kita akan aman Dan semoga saja di sering kali ini Bermanfaat bagi teman-teman dimanapun anda berada Khususnya sahabat-sahabat teman-teman Petani pemula bagaimana caranya Mengendalikan, mengatasi Agar kita bisa panen melempah Karena aman dari antraknosa itu sendiri teman-teman Oke teman-teman, sharing yang singkat ini Semoga bermanfaat Salam sukses Salam dari pinggir alas purwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh